Dan inilah dia, Karang Taruna dari Kejumatan Cendrana. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan salam Aditya Karya Mahatfayodah. Karena ada bupatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, let me introduce myself. My name is Rikandi Ayulestari. It's so honorable for us to standing here as a delegate from Kecamatan Cendrana. Dan kami perwakilan putra putri Karang Taruna Kecamatan Cendrana. Kecamatan Cendrana merupakan salah satu kecamatan dari ke-14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Dan saat ini dipimpin oleh Bapak Camat Ismail Majid Esos. Kecamatan Cendrana memiliki luas sekitar 180,97 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih sebanyak 14.697 jiwa yang tersebar di tujuh desa. Adapun ketujuh desa tersebut adalah Desa Lima Pecoe sebagai Ibu Kota Kecamatan, Desa Laya, Desa Labu Aja, Desa Lebot Tengai, Desa Cendrana Baru, Desa Rompe Gading, dan Desa Baji Pamai. Adapun mayoritas penduduk di sana bermata pencarian sebagai petani. Dapat dilihat dari luasnya pesawahan yang ada di sana melebihi penghukuran warga yang ada di sana. Di Kabupaten Maros pada umumnya menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Oleh karena itu kecamatan Cendrana berinisiatif untuk mengambil pengalihan bahasa atau membentuk dialek baru yang sering kita dengar dengan sebutan bahasa dentong yang berarti penyatuan dua bahasa. Dan adapun semboyang dari kecamatan Cendrana yaitu Urangku yang merupakan bahasa yang diambil dari bahasa tersendiri dari kecamatan Cendrana yaitu bahasa dentong yang bermaknakan kekeluargaan, persahabatan, dan kekeluargaan. Dan adapun destinasi wisata yang dapat kita kunjungi di kecamatan Cendrana salah satunya yaitu Air Terjun Laconla, Air Terjun Lengang, Bukit Kenari, Gua Salukang Kalang, dan lain-lain. Sekian puaparan dari kecamatan kami tercinta kurang lebih nyamun dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin bisa langsung mengambil nomor pilihan untuk mendapatkan sebuah pertanyaan yang akan dilantarkan oleh dewan juri yang sangat genteng kita pada malam hari ini. Nomor 10 Nomor 10 Silahkan, Deng. Baik, selamat malam putra dan putri perwakilan kecamatan Cendrana. Malam, jauh-jauh dari Cendrana tampil agak belakang, semoga tetap fokus. Silahkan simak baik-baik pertanyaannya. Malam hari ini Anda berdua mengikuti pemilihan putra-putri Karangtaruna mewakili kecamatan kalian. Tentunya ada alasan kalian hadir di tempat ini. Nah, boleh Anda sampaikan ke kita semua yang hadir pada malam hari ini apa alasan Anda mengikuti pemilihan putra dan putri Karangtaruna Kabupaten Maros tahun 2023? Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang telah diberikan dan izinkan saya menjawab pertanyaannya yang telah diberikan. Ada pun alasan saya sebagai pemuda-pemudi Karangtaruna mengikuti kegiatan Karangtaruna pada malam hari ini ialah untuk membentuk dan mengekspresikan minat dan bakat saya agar lebih luas lagi dan juga sebagai batu loncatan saya untuk Kabupaten Maros dan ikut serta dalam membangun struktur perekonomian di masyarakat saya dan menjadi lidah, penyambul lidah masyarakat yang ada di daerah saya. izin menambahkan, ada pun alasan saya mengikuti kegiatan SKBKT dalam kategori putra-putri Karangtaruna yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Karangtaruna merupakan wadah untuk mengembangkan jati diri maka dari itu dengan adanya kegiatan putra-putri ini saya dapat mengasah kemampuan saya serta mengembangkan keterampilan saya. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih putra-putri dari Kecamatan Jepang. Ya, cukup sekian penyampaian dari kami. Kurang yang lebih nyaman dimaafkan. Salam Aditya Karya Mahatfayoda Sikatutuikinasi kalumpuiki Mari kita bersama-sama ke Jepangatan Uranku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!